Intro Tidak terasa sudah sampai di segmen keempat dari program Parikrama Bali tentunya didukung oleh BPR Kanti Kita masih membahas soal perkawinan dan perceraian Kita langsung lanjutkan ya Prof ya Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab Soal akte, dari tadi kita bicara akte nikah, akte cerai begitu ya Kalau misalnya kawin tidak punya akte nikah bisa tidak cerai Kalau kawin ya aktenya akte perkawinan Bukannya kawin jadi aktenya nikah itu tidak Oh iya betul-betul Oke perkawinannya Terus saya jadi lupa pertanyaannya Kalau misalnya kawin tidak punya akte kawin, perkawinan begitu bisa tidak cerai Oh soal cerai itu tidak tergantung dari akte perkawinan Oh Tapi tergantung dari apakah dia benar-benar saling membenci atau tidak Kalau dia memang sudah saling membenci Ada akte perkawinan atau tidak Memang kawin itu mesti bubar, mesti cerai Nah soal bagaimana caranya cerai Itu lagi masalahnya Baik, kita angkat telepon dulu ya Prof ya Sastiastu selamat sore Sastiastu selamat sore Dengan siapa di mana Pak? Pak Madi di Pasar Silahkan pertanyaannya Pak Madi Nah ini terlepas daripada materi, materi interaktif ini Masalah perkawinan lain agama Jadi agama Islam dengan agama Nah untuk sahnya itu gimana sebenarnya? Oke Yang perempuan tidak bisa, tidak mau masuk hidup Yang Islam Yang Islam juga yang pasti tidak mau masuk hidup Tolong informasinya Baik, itu saja ya Pak Madi ya Terima kasih Pak Madi di Denpasar atas pertanyaannya Betul juga Baik, terima kasih Betul juga tidak bisa dipungkiri begitu Banyak juga yang menikah dengan beda agama Di Indonesia sendiri sudah dilegalkan ya Prof? Perkawinan itu mesti satu agama Harus satu agama Satu keyakinan agama Kalau yang laki Hindu yang perempuan Islam Itu tinggal pilih Sebetulnya bukan tinggal pilih Dari sudut orang Bali Dengan sistem kekerabatan Kapuruse Atau patrilineal Maka Yang perempuan mesti masuk Hindu dulu Dengan Ada surat pernyataannya Kemudian ada upacaranya Tetap saja sekalau surat pernyataan Sekalau nya ada upacara yang namanya Sudiwadani Sesudah itu baru perkawinan dapat dilangsungkan Sesuai dengan agama Hindu Jadi harus sama dulu agamanya Ya Kalau agamanya beda Itu yang agak susah Karena undang-undangnya Mengatakan seperti itu Selain itu Bukan hanya demi undang-undang Kita harus mengubah keyakinan beragama Memang untuk kelangsungan kehidupan pasangan ini di kemudian hari Agak susah dibayangkan kalau mereka hidup dengan dua Agama yang Kepercayaan yang berbeda Kalau saya agak susah Agak susah membayangkan Kalau ada yang mau pilih jalan itu Ya kan saya tidak ada hak untuk melarangnya Cuman caranya bagaimana Itu barangkali ada baiknya untuk dikonsultasikan secara lebih detail Dengan penasehat hukum yang sudah memang secara spesial menangani atau ahli di bidang ini Jadi itu saran saya Kalau mau aman begitu Kalau mau aman ada dua caranya Yang pertama ikut agama suami atau bubarkan perpacaran itu Perpacaran Punya istilah baru lagi kita Perpacaran ya Perkawinan dan perpacaran Nah itu mudah-mudahan Pak Madi di Denpasar sudah puas dengan jawaban tadi Kita lanjutkan lagi soal akte tadi Berarti tidak harus kalau mau cerai tidak harus punya akte perkawinan Yang penting saling membenci tidak punya akte perkawinan Orang tua saya tidak punya Rata-rata orang zaman dulu kan tidak punya Tidak punya akte Mereka cerai biasa-biasa saja Baik-baik saja perceraiannya Nah kalau sekarang Kan apa namanya perkawinan itu pada umumnya Dibuktikan dengan akte perkawinan kan Tetapi Bukan tidak mungkin ada Satu dua pasangan suami istri Yang tidak memiliki akte perkawinan Sekarang maksudnya Lalu mereka ini Mau cerai Itu yang Enggak lu maksudkan Ya betul Itu tetap saja prosesnya Mulai dari perceraian secara adat dulu Sesudah itu Lanjutkan ke pengadilan Untuk mendapatkan Keputusan tentang perceraian Sesudah itu Ke kantor catatan sipil Berdasarkan putusan ini Untuk mendapatkan akte perceraian Oke Nah Kalau tidak Kalau tidak ada akte perkawinannya Bagaimana dengan Mungkin tidak membuat putusan Pengadilan Berdasarkan pengalaman Biasanya Ada dua permohonannya Permohonan pertama Supaya pengadilan Mengesahkan perkawinannya Tentu dengan bukti-bukti Sesudah itu yang kedua Menetapkan perceraian Akal-akalannya seperti itu Berarti sudah pernah ada Sebenarnya Bukan akal-akal Ini agak salah ini ngomongnya Bukan akal-akal Memang Aturannya seperti itu Jadi orangnya Mesti kawin dulu Sesudah itu baru cerai Prinsipnya seperti itu Baik Tersalah persepsi akal-akalannya Baik Nah itu kalau Mau cerai Tidak punya akte nikah Tetap bisa Akte perkawinan Sekarang kalau mau Menikah lagi Tapi tidak punya akte cerai Ini agak susah Tadinya orangnya kawin kan Maksudnya janda Atau duda Tidak punya akte perceraian Kemudian mau kawin Asal masing-masing pihak Yakin bahwa mereka Tidak ada persoalan hukum Di kemudian hari Tidak apa-apa Oh gitu Tidak apa-apa Tetapi akan terjadi Apa-apa Kalau mereka Mengakunya sudah cerai Tetapi Sebenarnya Belum Belum apa Masih bisa ranjang Atau masih ngambul Kemudian kawin Dengan Laki-laki Atau perempuan Ya Kalau dia perempuan Siapa tahu Mantan Belum mantan kan Karena dia ngambul Masih ngambul betul Ya Ini mempersoalkan Ini dapat dilaporkan Ke polisi Karena persinahan Risikonya Mereka akan dihukum Berdua Keduanya dihukum Yang laki dihukum Yang perempuan Juga dihukum Cuma Syaratnya Yang melaporkan Memang Harus Suaminya Atau istrinya Iparnya Apalagi Tetangganya Tidak boleh keberatan Baik-baik Berarti Ini agak tidak runtuh Dari tadi Profe Kita ngomongin Akta kemana-mana Tapi sebenarnya Tata cara perceraiannya Sulit atau tidak sih Karena waktu kita tinggal sedikit Ternyata Profe Ya Nah Cerai Yang pertama Saya Cepat-cepatan ya Yang pertama Ketidak cocokan dulu Saling membenci Sesudah itu Proses selanjutnya Hubungi Keluarga Sudah pasti ikut Sudah harus tahu Sudah harus tahu Datang ke Prajuru Desa Prajuru Banjar Katakan di sana Bahwa Akan cerai Prajuru menerima laporan itu Ada konsekuensinya Terhadap ayah-ayahan Pasti Itu urusan prajuru Oke Kemudian Pasangan yang akan cerai Langsung Ke pengadilan Untuk menyelesaikan Secara Proses perceraiannya Sesuai dengan hukum nasional yang berlaku Di pengadilan yang bersangkutan Lalu betul Permohonannya dikabulkan Akan mendapatkan Keputusan pengadilan Tentang perceraian Berdasarkan Putusan pengadilan Tentang perceraian ini Lalu Mohon Akte Perceraian Di kantor catatan sipil Sesudah dapatkan Akte perceraian Di kantor catatan sipil Kembali Ke prajuru desa Beritahu begitu Sampaikan Fotokopinya di sana Untuk diumumkan Di desa Bahwa Pasangan ini Sudah Sudah cerai Buktinya ini Itu Jadi perceraian Menurut hukuman nasional Sah Sesudah ada Akte Perceraian Dan Perceraian Menurut hukuman nasional Sesudah Kasobiahang Di desa Sesudah diumumkan Di desa Sesudah itu Silahkan Mau cari pacar Mau kawin Mau apa Silahkan Untuk tidak Menimbulkan persoalan Persinahan Seperti tadi Oke Sehingga Membingungkan Teman saya Galuh itu Bisa dihukum kedua Saya sebagai korban Ya di sini ya Baik Itu pasti tidak akan cukup Begitu untuk anda Pemirsa Kompas Dewata Yang menyaksikan ini Soal tema kita hari ini Tentang perkawinan Dan perceraian Kalau ada yang ingin bertanya lagi Begitu soal tema ini Atau tema lainnya Begitu Prof Kira-kira bisa tidak sih? Bisa Ada tempatnya Ada tempatnya Ada tempat bertanya Persoalan Adat dan Budaya Bali Dimana itu? Tempatnya di Namanya Bali Sandi Bali Sandi Bali Sandi ini Bagian dari Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sudayana Tempatnya di Kampus Sudirman Pb Sudirman ya Kampus Sudayana Sudirman Kampus Sudayana Sudirman Kira-kira bertetanggaan Dengan Tempatnya Galuh Kuliah Betul sekali ya Ini dibeberkan Semuanya informasi Terima kasih Tapi terima kasih Prof Sudah berbagi Soal perkawinan Dan perceraian Mudah-mudahan kita tidak cerai di sini ya Karena masih banyak lagi Tema lain yang harus kita Perbincangkan Ya kita berharap Minggu depan Bisa cerita soal tanah Soal waris Wah ini ini Berarti harus disaksikan lagi Minggu depan Sekali lagi terima kasih untuk Anda Yang sudah menyaksikan program ini Dan juga terima kasih untuk BPR Kanti Yang sudah mendukung program Parikrama Bali Sampai jumpa minggu depan Di hari dan jam yang sama Saya tutup dengan perempuan Santi Om Santi 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 Om Kepala Jawan Jawan Ta Acara ini dipersembahkan oleh BPR Kanti Terdepan